Hai, selamat datang kembali di channel ini. Setelah sekian lama kita membahas tentang bagaimana cara bekerja di pertambangan, sekarang dalam video ini saya akan membahas pendapat orang-orang sekitar tentang dunia pertambangan. Nah, tema video ini adalah berkat ide atau komen dari salah satu teman saya, yaitu Layla FNR. Link Youtube dia aku taruh di bawah ya. Baik tentu saja, saya tidak akan sendiri, akan ada tamu yang kita wawancara. Tamu ini merupakan istri dari karyawan tambang. Nah, siapakah dia? Sebelum kita mulai, kita lihat dulu yang satu ini. Halo, nama saya Sekar Puspaning Rum, saya istri dari... Ini apa sih? Kok kayak gini? Kayak investigasi baso burak aja. Halo, nama saya Sekar Puspaning Rum. Saya adalah istri dari Bapak Susilo Edi Widihanto. Suami saya bekerja di salah satu kontraktor di pertambangan Batubara di Kalimantan Timur. Saya kenal suami saya sebelum dia bekerja di pertambangan sekitar tahun 2010, waktu ia kuliah semester 3, kalau nggak salah sih. Dia kerja di tambang mulai tahun 2013, lalu kami menikah di tahun 2017. Ya, kurang lebih udah 10 tahun kenal sama suami saya, jadi pasti udah kenal banget sih, udah kenal baik. Bentar, bentar. Aku ingat-ingat dulu ya jenjang karya suami aku. 2013, dia fresh graduate sebagai grup leader di Drilling Blasting. Setelah itu, di 2014, sebagai grup leader di Departemen Drilling Blasting. Di susul lagi, 2019, suami saya jadi session head di Drilling Blasting. Setauku itu sih. Suami saya bekerja di bagian pengeboran dan pengedakan. Semoga selalu sehat ya sayang. Keuntungan mempunyai suami yang bekerja di tambang yang saya rasakan. Yang pertama, tentu saja saya merasa senang karena suami bekerja di tambang merupakan cita-cita dari sejak ia kuliah. Jadi saya sangat mendukungnya. Yang kedua, secara finansial, alhamdulillah cukup untuk keluarga kehidupan sehari-hari. Dan pendapatannya lebih tinggi daripada UMR yang ada. Kekurangan mempunyai suami bekerja di tambang yang saya rasakan, terutama adalah waktu. Waktu bersama keluarga pastilah sangat kurang. Karena cuti biasanya 18 hari, sementara kerjanya 56 hari. Apabila sekarang lagi pandemi seperti saat ini, dengan protokol yang diterapkan, hari tidak bertemu pastilah lebih banyak. Karena 56 hari ditambah dengan masa karantina di tempat asal, kemudian ditambah karantina di dua kota, yaitu Balikpapan dengan Puntang, yaitu mesnya. Jadi kira-kira totalnya 70 hari. Ya, kira-kira selama itulah saya tidak bertemu suami saya. Yang kedua, karena jarak yang jauh, zona waktu yang berbeda, serta jam kerja yang berbeda pula, apabila ada permasalahan yang saya hadapi, saya harus bisa memutuskan sendiri secara mandiri. Yang terakhir, yang saya rasakan, yaitu pastilah kekhawatiran terkait keselamatannya. Karena bekerja pertambangan mempunyai resiko kecelakaan yang tinggi. Terlebih lagi, suami saya bekerja di bagian drilling-busting, yang jelas mempunyai resiko yang sangat besar. Itu aja sih yang saya rasakan. Semoga suami saya selalu sehat, selamat, dan hati-hati ya sayang. Semangat! Terima kasih telah menonton!